Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan bahwa saat ini kesepakatan genjatan senjata kini berada di tangan Hamas. Hal itu disampaikan Joe Biden saat ditanya jurnalis terkait perkembangan perundingan genjatan senjata di Gaza. Biden juga menyebut bahwa sudah ada kesepakatan penyanderaan yang menurutnya rasional dan kini tinggal menunggu reaksi Hamas terhadap tawaran tersebut. Di sisi lain, Biden juga memperingatkan situasi yang sangat berbahaya jika tidak ada kesepakatan genjatan senjata di Gaza pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, ia mengaku pihaknya berupaya keras agar genjatan senjata bisa terjadi sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Karena Ramadan, jika kita masuk ke keadaan yang ini teruskan melalui Ramadan, Israel dan Jeruzalem akan menjadi sangat-sangat. Jadi, kita mencoba untuk mencari penyandang itu. Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken meminta Hamas untuk menerima genjatan senjata segera dengan Israel ketika kelompok tersebut bertemu dengan mediator Qatar dan Mesir di Cairo.